Welcome to Viral News and Entertainment Yeah you are smart Salam jumpa di Viral News and Entertainment Viral News and Entertainment Satu bulan keberadaan Imam Esarifin di luar Lapas Jelepong Setelah dia harus menembus dosa-dosanya selama lebih kurang 4 tahun Berapa bulan Tetapi setelah satu bulan keberadaannya bebas dari Lapas Jelepong Hingga kini kita belum mendengar atau belum melihat Imam Esarifin tampil di layar kaca Apalagi di Infotainment, apalagi dia tampil sebagai penyanyi yang kita tunggu-tunggu Sebenarnya banyak fans yang sangat menanti kehadiran Imam Esarifin Viral News and Entertainment selalu mencari tahu keberadaan Imam Esarifin Tetapi ternyata Imam Esarifin mengalami suatu penyakit yang di luar bukaan Inilah informasinya melalui Viral News and Entertainment Imam Sunario Arifin yang lebih dikenal dengan Imam Esarifin Banyak ditunggu-tunggu fans dan publik Hingga kini belum juga tampil di layar kaca maupun video clip Sejak kebebasannya 13 November 2021 Pria kelahiran Madura 60 tahun silam Seakan rai di dunia entertain Viral News and Entertainment sempat melakukan video call Saat Imam baru tiba di Jakarta di rumah saudaranya Setelah melakukan perjalanan Dari Bandung lapas jelekong Tetapi setelah itu Hingga kini Sulit dihubungi Dari tayangan video singkat yang diabadikan Sahabat-sahabatnya Imam Esarifin tampak melakukan kegiatan mengunjungi beberapa sahabat dekatnya Kabar terakhir Imam Esarifin berada di Madura Tanah kelahirannya Untuk melakukan terapi kesehatan Rencana terapi kesehatan menurut Salah satu sumber yang dapat dipercaya Rencananya hanya satu minggu Tetapi sepertinya Imam Esarifin harus lebih lama lagi di Madura Untuk terapi kesehatan Beberapa kali Viral News and Entertainment menghubungi via WhatsApp Namun tak kunjung dapat jawaban Hanya satu kali Dan itu pun Dari salah seorang keluarganya Yang menyatakan bahwa Imam Esarifin masih berada di masjid untuk melakukan sholat Info itu juga menyebutkan bahwa Imam Esarifin saat ini lebih banyak melakukan itikaf di masjid Seperti melakukan sholat maghrib Sebelum pelaksanaan sholat maghrib Imam sudah berada di masjid Kemudian usai sholat isa Imam Esarifin baru pulang ke rumah Kembali ke proses terapi kesehatan Dari sumber yang juga bisa dipercaya Proses terapi kesehatan Dilakukan Imam Esarifin Melalui ahli terapis Bukan dokter Atau medis Kabar terakhir bahkan sangat mengejutkan Imam Esarifin Menurut informasi mengidat kanker getah pening di bagian pipi kiri Apakah itu benar? Tetapi informasi yang saya terima dari sepupu Imam Esarifin Bahwa Imam Esarifin sekarang tengah menjalani pemulihan seruk ringannya Dan pemulihan pita suara Kemudian penjolan yang ada di pipi sebelah kiri Hanyalah penjolan biasa Tidak ada indikasi bahwa itu kelenjar getah pening Tetapi yang menjadi pertanyaan Apakah dengan penyakit ini Sangat berpengaruh atau mempengaruhi Terhadap suaranya yang merdu Allahu alam Namun paling tidak video terakhir Yang didapat Viranews and Entertainment Imam Esarifin Tengah melakukan Kumpul bersama Tetangga di Madura Dan melantunkan lagu Jangan tinggalkan aku Dengan salah seorang Keluarga ataupun tetangga Yang ada di Madura Malam Minggu Yang pasti kita berharap Imam Esarifin Segera kembali ke Belantika Musik Dangdut Tanah Air Bertawbat Benar-benar bertawbat Dan sehat selalu Di balik terakhir besi Terlaku ukir namaku Sampai memutih rambutku Takkan kembali Kutobat Nasuh Informasi singkat tadi Melalui tayangan Infotainment Viranews and Entertainment Ini mudah-mudahan dapat Mengobati kerinduan kita Dengan Imam Esarifin Kita melihat Fisik dan wajah Imam Esarifin Sediri sudah Bercahaya Dan sedikit bersemangat Bahkan tampilan terakhir Dia bernyanyi Jangan tinggalkan aku Meskipun suaranya Kita samar-samar Masih mendengarnya Dan mudah-mudahan Imam Esarifin Segera ke Belantika Musik Dangdut Tanah Air Kita sangat berindukannya Karya-karya beliau Apalagi Beliau pernah berkata bahwa Akan melakukan duet Dengan Nana Mardiana Dan juga Yusunus Dengan Joni Iskandar juga Semacam trio Sakira Akan dibentuk lagi Kita nantikan itu Nantikan tayangan kami Di Firing News And Entertainment berikut Mudah-mudahan Imam Esarifin Berkenan untuk melakukan Dialog dengan Firing News And Entertainment Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Thank you for being with Firing News And Entertainment Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax